Hai Smile, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan tugas kalian semua Hari ini aku bakalan kasih tau kalian Cara ampuh untuk mengglowingkan Dan mengencangkan kulit wajah kalian Dengan cepat, hanya dengan Menggunakan 3 bahan saja Dan ketiga bahan ini, gampang banget Untuk ditemuinnya, kalian bisa langsung aja Dapetin ketiga bahan ini di rumah kalian Dan selain itu juga Untuk cara pembuatan dan juga cara Pengaplikasiannya sendiri pun sangat mudah Dan sekaligus di video ke hari ini Aku bakal praktekin di butuh wajah aku secara langsung Biar enggak lebih paham lagi Dan juga lebih jelas lagi bagaimana Cara pengaplikasiannya dan bagaimana Hasilnya, nah pasti Menesan banget kan apa saja si bahan-bahannya Dan bagaimana secara Pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kalian kesunturan Sampai habisnya, sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys, sebelum Makasih tau kalian untuk cara Pembuatannya, langsung aja aku bakal kasih tau kalian Untuk ketiga bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahan yang pertama Yang harus kalian siapkan adalah Satu putih telur Nah untuk satu putih telur ini Harus kalian ambil putihnya aja Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Nah untuk putih telur ini Manfaatnya itu banyak banget digunakan Untuk kulit kalian Bisa digunakan untuk mencerahkan kulit Mengencangkan kulit wajah Serta dapat digunakan untuk menggelomingkan kulit wajah kalian Dan lanjut untuk bahannya kedua yang harus kalian siapkan adalah Susu dengkau Nah untuk susu dengkau ini Kalian harus membeli susu dengkau yang berwarna putih Harganya ini sangat murah meriah banget Jika kalian beli yang sasetan Harganya itu cuma sekitar 1.500 rupiah aja Nah untuk susu dengkau ini juga sangat bagus digunakan Untuk menghaluskan kulit Mencerahkan serta memutihkan kulit wajah kalian Dan lanjut untuk bahannya ketiga Yang harus kalian siapkan adalah Madu Nah untuk madunya sendiri kalian bisa menggunakan merek apa aja Kalian bisa menggunakan madu yang ada di rumah kalian Yang terpenting madunya itu harus original tanpa ada perasanya Tapi jika di rumah kalian itu memiliki madu yang asli Kalian bisa langsung aja pakai Malah hasilnya itu bisa lebih cepat dan juga lebih maksimal Nah jadi itu dia adalah ketiga bahannya Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah Waduh dan juga sendok Yang ini yang bakal kita gunakan untuk meranjik maskernya Dan untuk selanjutnya langsung aja aku bakal kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simple banget Jadi caranya itu tinggal kalian campurkan aja ketiga bahan tadi Oke untuk yang pertama kita mulai terlebih dahulu untuk memasukkan putih telurnya Nah jika sudah kemudian tinggal kalian tambahkan aja Satu sendok teh susu dan kau putih Kita masukkan Dan untuk yang terakhir kemudian tinggal kalian tambahkan aja untuk madu Kalau madunya ini secukupnya saja Yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair Dan ini aku ambilnya juga satu sendok teh aja Oke jika sudah kemudian langsung aja kalian aduk-aduk Hingga ketiga bahan ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Nah jika ketiga bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Nah jika sudah seperti ini Kemudian langsung aja kalian aplikasikan merata di seluruh kulit wajah kalian Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian Dengan menggunakan milk laser dan juga misal water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan virtual foam Setelah bener-bener bersih kemudian kalian pakai masker ini Dan berhubung sekarang ini wajah aku itu udah bersih Dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah untuk mengaplikasikannya itu Aku bakalan pakai kuas masker aja biar lebih jempat Nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah Itu ada sensasi dingin yang gitu Bener-bener enak banget Nah jadi ini dia Kudah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Nah jika sudah seperti ini kemudian langsung aja kalian diemin Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga maskernya itu kering Dan langsung aja aku bakalan skip video dulu Bagi gak kelamaan ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakalan kasih tau kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya setelah aku menggunakan masker Percampuran antara putih telur, madu, dan juga susu denkaunya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu kelihatan lebih sehat Kelihatan lebih segar Lebih cerah, lebih putih, dan juga bener-bener glowing banget Dan yang paling aku suka lagi Sekarang ini wajah aku itu kelihatan lebih kencang Berasa lebih kenyal, lembut, halus, dan juga berasa lembah banget Pokoknya masker itu bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Jadi yang wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Dan karena masker itu terbuat dari bahan-bahan yang alami Jadi masker ini tuh tidak bisa memberikan hasil yang instan Kalian harus rutin dan juga telatan dalam menggunakannya Dalam satu minggu kalian bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja Dan buat kalian bertanya-tanya Kak untuk masker antara putih telur, madu, dan juga susu denkaunya ini Apakah berbau amis atau enggak sih kak? Nah jadi jawabannya itu enggak sama sekali Karena untuk putih telur ini ada campuran susu denka dan juga madunya Jadi kayak baunya itu enggak terlalu tercium banget Kecuali kalau maskernya itu terbuat dari putih telur asli Cuma itu aja enggak ada campuran yang lain Mungkin itu akan berbau amis Dan untuk masker ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti abu Cocok juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk kalian masih anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua Dan selain masker ini sangat bagus digunakan untuk mengglowingkan dan juga mengencangkan kulit Masker ini juga bisa bikin wajah kalian tetap awet muda Jika kalian rutin dan juga telatih dalam menggunakannya Dan buat kalian yang masih bingung atau mau pengen tanya-tanya masker-masker yang lain Kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar Nanti aku bakalan jawab Nah jadi itu aja video dari aku Semoga mudah kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like Untuk kemarin asuk dan selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Tunggu for watching Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa